Oke minggu-minggu kemarin tuh pembahasan gue ini, si kotak yang lagi lu liat ini Ya pokoknya dari kemarin-kemarin tuh kayak mungkin lebih 7 hari lebih sehari lah semingguan ya Gue gak merhatiin banget sih Pokoknya pembahasan gue tuh kontrol, maksud gue pembahasan gue tuh iPhone mulu ya kan iPhone, iPhone, iPhone terus ya kan 3 juta dapet iPhone apa, lu punya dude sekian juta, mending beli iPhone ini ya kan Dan udah-udah cukup rame lah per konten per iPhone-iPhone-an di channel ini Kita bakal off dulu ya kan, bakal renggang dulu, rehat dulu ngebahas per iPhone-iPhone-an dan ya Ya bete gue sama iPhone Nah sekarang gue pengen ngebahas sebuah HP murah layar endak Nah ini dia nih Kenapa gue ngebahas ini karena ya HP tuh seenak apapun Chipsetnya RAM-nya ya kan baterenya kameranya kalo layarnya jelek kayak burik ya kayak malas aja gitu makanya Nah makanya gue disini pengen ngebahas itu Nah ini dia nih, gue udah coba searching men, gue udah coba googling ya kan Handphone murah layar jernih, tapi hanya Shit men, disini yang keluar malah HP HDC cuy Rata-rata tuh HDC, ada satu Realme ya kan, Realme 9 harganya 9,5 Terus Android ini, terus ya ini rata-rata, uh HDC lagi, HDC Samsung, HDC iPhone 13 Pro ya kan HDC, HDC-an, gue banyak banget sekali ada tuh Xiaomi tuh satu nongol Dan itu pun presis, harga murah ya kan Harga lama maksud gue Nah ini dia, ini adalah sebuah handphone yang layarnya jernih dan enak banget dan harganya murah kelewat murah ya kan Buat lo yang kepo, ini harganya berapa? Linknya gue taruh deh Lo liat dulu harganya murah parah sih, layarnya sebening ini Nah ini adalah Redmi 5 menurut gue, Xiaomi Redmi 5 ini adalah one of the best Kalau lo pengen punya handphone yang pengen pemakaian ringan Tapi gak terkesan kayak, ya lo bodo amat lah sama desainnya tapi layarnya tuh enak aja diliat Kalau diliat dari desainnya ini kayak B aja sih, ada fingerprint di bawah kamera Terus ada kameranya kayak agak bulat gede gitu Tapi menurut gue ini desainnya cukup mewah sih diliat ya Simple tapi kayak terkesan mewah yang varian gold gini Nah, untuk handphone-nya sendiri Kalau dipegang ya dia kayak berbahan, bukan berbahan nih Yang emang plastik-plastikan, namanya juga handphone murah ya kan Tapi sensasi megangnya tuh apa ya? Kayak bukan, beda lah, feel-nya tuh beda Kayak lo beli Samsung baru 1 jutaan Itu beda men, itu kelewat kesan murah banget sih Tapi kalau lo beli ini, Xiaomi yang satu ini Ini memang desainnya tuh kayak plastikan Cuman tuh feel-nya tuh kayak feel HP mahal aja gitu dipegang Kayak rigid, padet gitu Gue agak susah sih ngejelasinnya Kayak terkesan koko gitu ketika dipegang Terus kalau dari samping tuh tombol-tombolnya Tombol volume up and down sama power dia sejajar Iya kan? Tuh, lo bisa lihat Tipis-tipis gitu Dan di sampingnya tuh buat SIM Dan ini kalau dikata ketok nih Gue ngerasanya kayak bener-bener padet gitu Nggak kayak kopong-kopong-lompong-pong-pong gitu men Itu yang gue suka dari handphone ini Dia memang semurah mungkin desainnya ya kan Kayak berbahan plastik non kaca-kacaan ya pada masa itu Ini udah keren loh Dan tapi yang anehnya ketika dipegang Handphone ini tuh nggak terkesan murah banget gitu Kayak yang gue bilang tadi ya kan Kayak lo beli Samsung sejutaan yang baru itu Wah langsung kelihatan dipegang murah Dilihat terkesan murah Tapi beda sama yang ini Oke Bang kenapa kok Redmi 5 ini lo bilang layarnya enak Ya padahal kalau kita lihat dari spek ya Layarnya 5,7 inch ya kan Ini PPI-nya B aja 280-an PPI Yang which is kayak iPhone aja udah 300-400 yang seri lama Oke Emang kalau disini lo ngeliat spek ya kayak B aja gitu Tapi, tapi men Disini si Xiaomi ini Pada masa ini gitu Ngebuat handphone ini niat men Kayak lo beli Xiaomi yang sekarang Semurah ini Nggak bakal bisa dapet layar seenak ini Ini lo bisa lihat nih Kalau dari PPI memang dia rendah Tapi kalau kita pake secara daily gitu Kayak biasa aja gitu Nggak bakal ngeliat Perbedaan Kerapatan pixel yang Wah kayak kontrasnya pecah Enggak men Ini ketika dilihat Handphone ini layarnya nyaman banget Nyaman parah Ini brightnessnya tuh Lembut banget gitu di mata Makanya gue bilang ini One of the best Handphone murah Tapi layar enak Kalau layarnya udah enak Pemakaian ringan normal itu Kayak bakal lebih maksimal gitu Kayak gue nyaman gitu Pake handphone ya Ya kan Setuju gak sih lo sama gue Otomatis kalau nyaman sama handphone-nya Handphone-nya bakal langgang dong Ya kan Bakal lama kita pake ya kan Nah ini kalau dilihat dari deket Coba lo perhatiin deh Kontras warnanya Kayak Pop up warna yang nongol Itu di layarnya Wah gila sih Wuhh Bening banget Enak gitu Nah sekarang gue bandingin sama iPhone seharga motor Ya lo bisa liat sendiri Ini bukti face-to-face ya kan Ya memang beda spek Yang satu lebih tajam Yang satu dari iPhone punya Bla 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 Retina bla 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 Tapi sekilas lo liat Ini enak layarnya sama-sama Bening gitu Nah gue kasih contoh kedua deh Kasih bukti yang kedua Yang tadi kita Face-to-face ya Head-to-head Lawan iPhone seharga motor Udah beningnya tuh Ketara kan Kayak senada gitu Ini bukti yang kedua Kalau HP murah Coba deh lo beli production yang baru Atau Poco juga yang baru Sekarang yang harga-harga Yang gak terlalu mahal Ya kan Ini kalau dimiring-miringin gini Layarnya kayak kebiru-biruan Kekuning-kuningan Ini enggak men Ini layarnya enak Nah ini yang gue bilang Kenapa gue berani ngebandingin Sama iPhone seharga motor tadi Ya kalau dari segi spek Yang iPhone ya jauh Lebih tajam dong layarnya Karena beda harga juga Seharga motor Yang ini Kepok kan lo markanya Linknya di deskripsi gue taruh Nah Ini layar Kalau dilihat dari sudut manapun Dia konturasnya tetap Ya Adem Gak tiba-tiba kayak Wah tiba-tiba biru Jadi ini Impactnya apa Kalau lo pake tuh Sudut pandangnya lebih luas Men Kalau sudut pandang lebih luas Otomatis lo nonton video Kayak Youtube Kayak lo Kayak lagi browsing-browsing Baca berita Itu jauh lebih nyaman Nih gue kasih contoh lagi deh Kalau Di iPhone yang harga motor Ini wajar men Ini handphone seharga motor Jadi wajar gitu Kalau Kontras warnanya tuh Bagus Enak Adem di mata Ya kan Adem dilihat lah intinya Tapi kayak Wah gila sih Ini sesuatu hal yang lumrah Di iPhone yang Yang udah ada Embel-embel Olet-oletan Sekarang Yang kalau iPhone 11 ini Belum masih IPS Tapi Lo bisa liat sendiri Layarnya nyaman banget ya kan Dan dari tadi gue miring-miringin tipis-tipis Sama aja kontrasnya Kayak Xiaomi Yang tadi gue kasih liat Gila sih Parah sih ini hape Bisa gitu Nah Sekarang ngomongin soal kamera nih Nggak lengkap dong Layar udah bagus Kameranya Nah untuk kamera Tenang air men Meskipun handphone ini Murah Murah banget Kepok kan harga berapa Linknya di deskripsi gue taruh Tapi dari segi fitur pengaturan Kalau kita face-to-face-in Sama iPhone Kayak iPhone 6s Yang harganya lebih mahal dari ini Which is ya 6s nya udah murah Tapi lebih mahal dari ini Gila berarti ini murah banget ya kan Handphone Tapi dia ada menu lebih lengkap Ada setting manual lah Yang bisa lu ISO nya bisa lu atur-atur sendiri Weight balance nya bisa lu atur-atur sendiri Dan selebihnya Fitur-fiturnya sama kayak iPhone Jadi Kayak yaudah ini Lebih lengkap Lebih all package Ketimbang iPhone Kalau dari segi setting-settingan kamera Jadi yaudah lah Ini kayak udah paket lengkapnya Ini HP ya kan Dan Menurut gue Si Xiaomi Redmi 5 ini Kayak udah sih Gak ada celah gitu Secara HP ini harganya murah Layarnya nyaman Kamera Fitur kamera juga jauh lebih lengkap Daripada iPhone yang lebih mahal dari ini Jadi menurut gue kayak Anjir Ini udah Udah lah si Xiaomi Redmi 5 ini One of the best Untuk kategori HP murah Ini jagoan baru gue nih Di channel ini Next Gue bakal Adalah sedikit upload-upload lagi Mengenai handphone ini ya kan Dan yaudah Sampai disini Video gue Sampai jumpa di video